Korban banjir bandang di desa Kayu Mentangur, Kecamatan Ketambe, dan Desa Natambaru, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, terpaksa memanfaatkan air sungai alas yang berpasir dan keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Warga korban banjir bandang di desa Natambaru mengeluh akibat tidak tersedianya sarana air bersih. Mereka terpaksa mencuci pakaian dan piring di sungai alas dengan kondisi air yang keruh dan berlumpur. Penghulu Kute Kayu Mentangur, Hakimin, saat dijumpai Serambi TV juga merasa kecewa. Pasalnya, Pemkat Aceh Tenggara melalui Dinas Sosial maupun BPBD Kutacane tidak menyediakan stok air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Yang tempat melalui ada empat orang, tapi kalau pagi, siang di sini mereka cuma malam saja. Jumlah semuanya berapa emosi? Sekitar 33 emosi, 33 kosa. Mereka berharap pemerintah setempat menyediakan minimal 2.000 liter air bersih setiap harinya. Dari Kutacane, Asna Milui, Serambi on TV. Terima kasih. Terima kasih.